Polri bertemu dengan sejumlah perwakilan mantan pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK untuk membahas perekrutan menjadi ASN di Barreskrim. Pertemuan itu dilaksanakan pada Senin 4 Oktober 2021 sore di Biro SDM Mabes Polri. Kadifumas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan pertemuan tersebut berlangsung pada Senin 4 Oktober 2021 sekitar pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Argo menyatakan ada 9 dari 57 mantan pegawai KPK yang hadir dalam diskusi tersebut. Dia menyebut kedua belah pihak saling menyampaikan pendapat. Lebih lanjut, Argo menjelaskan pertemuan antara Polri dengan mantan pegawai KPK yang bakal direkrut Polri akan diselenggarakan lagi. Argo mengungkapkan akan ada ahli yang dilibatkan dalam pertemuan selanjutnya. Sebelumnya, Yuwdi Purnomo, salah satu mantan pegawai KPK yang diperhentikan karena tak lulus TWK untuk alih golongan menjadi aparatur sipil negara atau ASN terbuka untuk diundang berdialog dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hal itu diungkapkan Yuwdi saat ditanyai soal tawaran untuk menjadi ASN Polri. Yuwdi mengatakan dia bersama Novel Baswedan dan 55 pegawai KPK lainnya masih meminta masukan dari sejumlah pihak untuk memutuskan sikap atas tawaran Kapolri. Yuwdi menyebut yang dia dan teman-temannya alami adalah serangan balik dari upaya memberantas korupsi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hanya di channel Youtube Tribun Jateng Ikuti update terbaru dari social media Tribun Jateng